Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Halo Sobat Youtube yang saya cintai Dimanapun kalian berada Ketemu lagi dengan saya teknisi baju biru Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Yaitu merubah lampu LED murahan Menjadi lampu LED Yang lebih terang Dan tahan lama Lampu LED ini Adalah lampu Yang mempunyai merek Tidak begitu familiar Di telinga kita Lampunya ini 15 Watt Mari kita cek dulu Lampu ini nyala atau mati Mati ya Lampu ini sudah rusak Baik langsung saja Kita eksekusi Apanya Yang membuat lampu ini Tidak bisa nyala Ini lampu murahan Ini yang murah Kita buka Biasanya mudah untuk membukanya Sudah terbuka Bisa kita lihat Disini untuk mata LED nya Sudah banyak yang terbakar Dalam dunia servis lampu Lampu ini termasuk Jenis lampu LED AC Mengapa disebut Lampu LED AC Karena Untuk driver nya Driver nya itu Ada kapasitor Elko Terus Resistor SMD Dan dioda Grid Atau dioda jembatan ini Yang jadi satu Dalam PCB nya Untuk lampu LED AC Seperti ini Menurut saya Kurang bagus Kurang bagusnya Itu adalah Di hedging nya Hedging nya ini Tidak menggunakan Bahan aluminium Ini menggunakan Bahan PCB Atau pertinak Sehingga Untuk penyebaran panas Menurut saya Masih bagus Menggunakan Aluminium Padahal Kalau di lampu LED AC Seperti ini Untuk driver Jadi satu Di PCB Untuk mata LED Juga jadi satu Di PCB Padahal Untuk mata LED itu Berkontribusi Menimbulkan panas Terus untuk driver Juga berkontribusi Menimbulkan panas Sehingga Dari driver Dan mata LED itu Akan menyumbang panas Sedangkan panas Yang menahan Hanyalah PCB Sehingga menurut saya Ini menjadi Penyebab Penyebab Lampu ini Cepat rusak Karena Overheat Sedangkan Untuk lampu Yang model Seperti ini Tentunya Tertutup Ada sirkulasi Udara Hanya pada Bagian atas Saja itu Hanya Sempit Sekali Ini lubangnya Kecil sekali Disini ada Untuk sirkulasi Udara sebetulnya Tapi kan Hanya kecil Sedangkan Untuk panas Yang ditimbulkan Disini Lebih panas Tentunya Sehingga Ini akan membuat Usia lampu itu Menjadi pendek Atau Cepat rusak Untuk perbaikannya Ini Akan saya ganti Menjadi Led DC Led DC itu Hanya sebagai istilah Karena Untuk Supply Tegangan Yang menuju Ke mata led Sudah Berbentuk DC Sehingga Drivernya ini Tidak jadi satu Di PCB Tetapi Terpisah pada PCB Tersendiri Yang nanti Akan kita tempatkan Di area ini Sudah ada Fasilitas Untuk menempatkan Driver sebetulnya Tapi karena Ini memang Sistemnya Led AC Jadi Untuk Tempat Drivernya ini Tidak digunakan Karena ini Langsung Menjadi satu Di dalam PCB ini Kemudian Untuk penggantinya Ini saya Sudah Mempersiapkan Drivernya Drivernya Yang kecil Tetapi Mempunyai Amper 120 Ini cukup Untuk Menghidupkan Mata led Dengan mata led 2835 Misalkan Seperti ini Contohnya Mata led 2835 Ini ya 14 chip Ini Tentunya Sudah Cukup Untuk Disuplai oleh Driver ini Sedangkan Untuk Mata led Seperti ini Kalau dari Rekan-rekan Mau beli itu Sekarang itu Sudah Disediakan Di Toko online Mau Tokopedia Mau Lazara Mau Sopi Sudah Menyediakan Seperti ini Banyak Sekali Dan ini Harganya Tidak Mencapai 4000 Seperti ini Satu ini Tidak 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 Bahkan Driver Driver itu Sekarang Berlomba-lomba Murah Berlomba-lomba Murah Ada yang Baru Ada yang Bekas Ini Kemarin Saya Beli Bekas Mungkin Dari Sobat Youtube Kalau Mau Browsing Cari Yang Bekas Ini Contohnya Saya Bilih Banyak Ini Kemarin Belum Lama Cuman 2500 Walaupun Bekas Tetapi Masih Hidup Banyak Yang Hidup 90% Hidup Cuman 2500 Rupiah Jadikan Tidak Tidak Mahal Sama Matalit Cuman 4000 Tidak 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 Bayangkan Berapa Sehingga Mungkin Kalau Ada Dari Sobat Youtube Yang Berminat Mau Service Lampu Harusnya Punya Ini Punya Apa Namanya Itu Aplikasi Yang Jual Belanja Online Harus Ada Aplikasinya Harus Punya Sehingga Nanti Untuk Cari Barang-barang Yang Seperti Ini Matalit Atau Apapun Juga Yang Mendukung Untuk Service Lampu Sudah Disediakan Dan Murah Murah Baik Langsung Saja Kita Eksekusi Karena Ini Sudah Terbakar Semua Mau Kita Ganti Langsung Kita Lepas Saja Untuk Melepas Biasa Seperti Biasa Kita Buka Dengan Pesel Untuk Bagian Sini Kita Buka Saja Langsung Untuk Penguncinya Ini Kita Buka Jatuh Itu Nanti Harus Diambil Kemudian Ini Ulirnya Sudah 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 Diambil Kita Pasang Untuk Drivernya Disini Terus Ulirnya Kita Pasang Lagi Kemudian Untuk Matalitnya Ya Nah Untuk Matalitnya Untuk Menambah Usia Daripada Lampu Ini Sudah Aluminium Tetapi Diameternya Kecil Maka Saya Tambahkan Aluminium Ini Adalah Aluminium Bekas Ini Kita Tabur Dengan Matabur 2 Mili Kalau Yang Ini 5 Mili Jadi Kita Lubang Terus Kita Kasih Skrup Karena Ini Aluminium Jadi Kalau Kita Kasih Skrup Ini Langsung Bisa Nggak Usah Pakai Drat Itu Bisa Langsung Kita Pakai Uping Sudah Bisa Ketanam Untuk Aluminium Sebagai Hedging Ini Saya Kebetulan Ada Teman Itu Yang Service Perbaikan Itu Yang Aluminium Kadang Bikin Kusen Bikin Italase Itu Dari Aluminium Ini Saya Dapatkan Gratis Kita Sempatkan Untuk Berkunjung Kalau Memang Harus Beli Kita Beli Saya Tanya Kalau Dijual Itu Cuma 15.001 Kilo Kalau Seberatnya Segini Cuma Berapa On Bisa Untuk Banyak Lampu Untuk Hedging Jadi Potongan Potongan Itu Tukang Aluminium Itu Kita Gunakan Sebagai Hedging Tambahan Dan Ini Tadi Sudah Saya Ukur Memang Ini Banyak Motonya Banyak Segini Kalau Untuk Ukuran Lampu Yang 15.001 Sudah Langsung Pas Gini Langsung Kita Pasang Saja Kabelnya Masuk Sebetulnya Kabel Tidak Harus Masuk Tengah Mau Di Pinggir Juga Tidak Apa Terus Ya Matalotnya Langsung Kita Solder Ini Sebentar Tadi Yang Positif Yang Warna Apa Harusnya Yang Hitam Yang Negatif Oh Ya Yang Hitam Yang Negatif Karena Kalau Di Simbol Tegangan DC Itu Yang Hitam Negatif Yang Warna Terah Biasanya Merah Yang Positif 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 Diver Dapat Positif Positif Matalet Kemudian Negatif Nya Juga Dapat Negatif Matalet Sudah Cukup Ini Kabelnya Kita Tarik Agak Mepet Biar Rapi Dan Tidak Terlalu Panas Untuk Kabelnya Biar Tahan Lama Kemudian Sebelum Kita Kasih Skrup Kita Kasih Pasta Dulu Antara Hedsing Yang Bawaan Lampu Sama Hedsing Aluminium Akan Tetapi Pasta Saya Tadi Kok Jauh Dimana Dibuat Main Anak Sebentar Kita Ambil Pastanya Ya Maklumlah Punya Anak Kecil Penasaran Mau Ambil Apa Apa Yang Bisa Dijangkau Di Bawah Ini Sudah Saya Dapatkan Pastanya Tidak Banyak Sedikit Saja Hanya Sebagai Syarat Untuk Mentransfer Panas Dari Hedsing Utama Ke Hedsing Tambahan Biar Lebih Cepat Dan Lebih Merata Untuk Penyebaran Panas Terus Kita Leletkan Gini Sudah Rata Selanjutnya Kita Skrup Pada Lubangnya Yang Tadi Sudah Saya Siapkan Untuk Hedsing Ini Tapi Skrup Kecil Skrup Terkecil Lalu Disini Murah Skrup Kayak Gini Beli Rp5.000 Dapat 100 100 Biji Murah Kan Bikin Tidak Bisa Terus Untuk Kabel Kita Pepet Lagi Terapi Sudah Kenceng Seperti Itu Ini Skrup Sudah Kenceng Sehingga Hedsing Utama Dan Hedsing Tambahan Sudah Kenceng Ikat Sudah Ada Pasta Untuk Penghantar Panasnya Terus Selanjutnya Kita Tutup Ini Sudah Cukup Terus Yang Tadi Pengunci Wah Ini Pengunci Kabelnya Belum Masuk Ini Maaf Maaf Sudah Sudah Untuk Kabel Kabel Yang Tengahnya Belum Masuk Tadi Maaf Ya Untuk Penguncinya Kita Pasang Lagi 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 Ataletnya Kita Pasang Tutupnya Kita Pasang Sebelum Kita Kenceng Kita Coba Dulu Nyala Apa Tidak Bismillahirrohmanirrohim Nyala Ya guys Untuk Wattnya Terbaca Berapa 12,5 12,5 Watt Jadi Ini Lumayan Sudah Terang 12 Watt Untuk Selanjutnya Kita Kencangkan Dulu Sebagai Pekerjaan Terakhir Kita Kencangkan Untuk Dreadnya Ini Terus Kita Putar Biar Rata Untuk Penguncinya Dapatnya Sudah Sudah Kena Semuanya Terbangan Sudah Tidak Kuat Kita Coba Lagi Sudah Jatuh Lampu LED Jatuh Tidak Apa Watt Watt Tidak 12,5 Watt Sudah Cukup 12,4 12,5 Sudah Demikian Untuk Cara Merubah Lampu LED Murahan Dan Ini Nanti Tentunya Akan Menjadi Lebih Lama Usianya Karena Panasnya Ini Belum Terasa Sama Sekali Tadi Baru Sebentar Belum Ada Terasa Panas Enggak Karena Hedgingnya Juga Double Kemudian Drivernya Juga Terpisah Tersendiri Sehingga Untuk Panasnya Tidak Akan Berlebih Kemudian Kalau Memang Kurang Untuk Pendinginan Kalau Saya Yang Misalkan Mau Saya Pakai Sendiri Itu Saya Tambah Lubang Ini Kalau Untuk Saya Sendiri Kebetulan Rumah Saya Tidak Masalah Ini Saya Lubang Sehingga Menambah Sirkulasi Udara Dari Bawah Terus Ke Atasnya Bisa Ada Yang Keluar Jadi Selain Hedging Kita Tambah Lubang Di Sini Atau Kalau Perlu Disini Tambahin Tambahin Biar Ini Benar-benar Berkurang Banyak Untuk Panasnya Akan Tetapi Kalau Ini Untuk Orang Lain Kadang Ada Yang Tidak Berkenan Tidak Usah Ditambahkan Tadi Hedging Lubang Boleh Tidak Kalau Boleh Dengan Tujuan Yang Kita Jelaskan Dan Kemudian Kok Setuju Kita Lubang Tidak Apa-apa Dan Bisa Kita Lihat Seperti Apa Hasilnya Kalau Kita Lubang Apakah Ini Berpengaruh Terhadap Pencahayaan Ternyata Kan Ada Pengaruh Tidak Kelihatan Jadi Itu Menurut Saya Tidak Masalah Di Lubang Kecil Kemudian Kalau Dipasang Di Disini Kalau Ini Dilubang Kan Otomatis Airnya Langsung Bisa Hilang Kalau Di Musim Hujan Demikian Untuk Video Perbaikan Lampu Murahan Dengan Tujuan Untuk Memperpanjang Usia Lampu Kedepannya Yang Lebih Awet Dengan Biaya Yang Sudah Saya Sampaikan Di Dalam Video Tadi Dengan Tidak Mencapai 10.000 Untuk Penggantian Tentunya Apabila Ada Manfaatnya Silahkan Share Komet Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Kemudian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Ke Channel Ini Dan Aktifkan Lonsengnya Agar Kami Apabila Upload Video Terbaru Anda Mendapat Pembertahuan Demikian Dari Saya Tentunya Masih Penyak Kekurangan Dari Video Kali Ini Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi